hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan saya Dody Faryanto ya kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal ya geometri tapi sebenarnya penjelasannya menggunakan banyak bentuk aljabar ya di sini ya ya di sini dikatakan Yusa membeli sebuah mainan berbentuk balok kayu ya bentuk balok kayu ini bentuknya ya Nah dikatakan lalu kemudian dia mengukur dipanjang diagonal-diagonal sisi dari walaupun ini ya diperoleh ya 10 ya ada yang 10 10 ya lalu ada juga dia produk akar 61 misalnya ini adalah akar 61 ya karena sisi depan sama sisi belakang sama ya sisi kanan sama sisi kiri sama ya dan juga di sini ini akar 89 misalnya adalah ini yang sama dengan akar 89 nah yang ditanya adalah berapa volume dari balok tersebut ya volumenya ya misal ini adalah P panjang ya ini lebar ini tinggi ya maka dari gambar ini kelihatan bahwa ini sepuluh ya ya sepuluh ini maka dari gambar ini dari gambar ini terlihat bahwa panjang kali panjang kuadrat karena ini semua sepuluh ya pasti ya panjang kuadrat kalau ditambah dengan P kuadrat ditambah T kuadrat ini sama dengan 10 kuadrat yaitu se-100 lalu L kuadrat ditambah dengan T kuadrat kuadrat dari akar 61 yaitu 61 dan P kuadrat kalau ditambah dengan L kuadrat sama dengan kuadrat dari akar di 89 ya yaitu 89 nah sekarang kita mau cari nilai P L dan T nya karena kita mau cari volume ya ya dari sini kalau kita jumlahkan ya sistem persamaan ini ya P kuadratnya ada 2 L kuadratnya ada 2 dan T kuadratnya ada 2 maka disini kita proles 2 kali P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 250 ya sehingga P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat kita proles sama dengan 125 ya jadi nilai L kuadratnya dari 2 persamaan ini ya kita proles nilai dari L kuadratnya sama dengan 25 berarti L nya sama dengan 5 lalu kalau saya substitusi disini ya berarti 25 ditambah T kuadrat sama dengan 61 jadi T kuadratnya sama dengan 36 ya 36 jadi kita proles T nya sama dengan 6 nah sekarang sekarang kalau L kuadratnya kita substitusi disini berarti P kuadrat ditambah 25 sama dengan 89 kita proles T kuadratnya sama dengan 64 ya sehingga P nya sama dengan 8 dikali dengan 5 dikali dengan 6 dikali dengan 5 dikali dengan 6 ya ya 8 kali 30 sama dengan 240 ya jadi volume yang kita proles volume baluf ini adalah 240 satuan volume ya demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini karena banyak sekali materi-materi penting akan kita bahas di sini baik itu materi sekolah maupun materi olimpiad ya sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya selamat menikmati